Maulana ya maulana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Anurta Lita Sialana Dari kelas 8A Saya akan mempresentasikan materi Tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia Kali ini saya akan membahas Yang pertama Latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat Kronologis kedatangan bangsa-bangsa barat Dan terbentuknya COC Yang pertama latar belakang Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia A. Daya tarik Indonesia Bagi bangsa-bangsa barat Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat Yaitu rempah-rempah Bangsa-bangsa barat sangat membutuhkan rempah-rempah dari Indonesia Rempah-rempah bagi bangsa Eropa Dapat digunakan untuk mengawetkan makanan Menghangatkan badan di musim dingin Sebagai bumbu masakan Dan obat-obatan Indonesia dan bangsa-bangsa di Eropa Memiliki perbedaan kondisi alam Lokasi ini mempengaruhi perbedaan iklim Dan kondisi tanah di Indonesia dan Eropa Hal ini mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh juga berbeda Keberadaan musim hujan dan kemarau di Indonesia Memungkinkan berbagai tanaman mudah tumbuh dan berkembang di Indonesia Hal ini berbeda dengan bangsa-bangsa Eropa Yang memiliki empat musim Musim panas Musim dingin Musim semi Dan musim gugur B. Motivasi 3G Gold, Glory, dan Gospel Semboyan 3G merupakan motivasi bangsa-bangsa barat Dalam melakukan penjelajahan samudera Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan Semboyan ini menjelaskan bahwa tujuan bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia Adalah untuk mencari kekayaan Glory artinya kejayaan Sedangkan Gospel artinya menyebaran agama Bangsa-bangsa barat berkeinginan Untuk menyebar luaskan agama nasrani ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan C. Revolusi Industri Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang Dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin Revolusi industri terjadi sekitar tahun 1760 sampai dengan 1830 Salah satu hasil revolusi industri adalah penemuan mesin uap Perahu dengan mesin uap merupakan penemuan sangat penting pada masa revolusi industri Yang mendorong penjelajahan bangsa-bangsa barat Kronologis kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia Bangsa-bangsa barat yang pernah datang ke Indonesia pada masa penjelajahan adalah Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda Pertama, kedatangan bangsa Portugis Perjalanan Portugis mencari rempah-rempah diawali dari kota Lisabon di Portugis Pada tahun 1486, Bartolomeu Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika Kemudian Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque Selanjutnya Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku Akhirnya pada tahun 1512 bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serau Kedua, kedatangan bangsa Inggris Inggris membentuk persekutuan dagang yang diberi nama EIC EIC Indian Company Di dalamnya bergabung para pengusaha-pengusaha Inggris Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda Hal ini disebabkan karena EIC terdesak oleh Belanda Sehingga Inggris menyingkir ke India, Asia Selatan, dan Asia Timur Ketiga, kedatangan Spanyol ke Indonesia Pada tahun 1521 Spanyol sampai di Maluku dipimpin oleh Kapten Sebastian Delcano Spanyol adalah negara yang paling singkat kedatangannya ke Indonesia Mereka tidak mencari rempah-rempah di Indonesia Melainkan melakukan ekspedisi bahwa bumi itu bulat Ketiga, keempat, kedatangan Belanda ke Indonesia Seorang pelaut Belanda bernama Karnelis de Houtman memimpin ekspedisi ke Indonesia Pada tahun 1595, Armada de Houtman mengunjungi ujung Selatan Afrika Selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudera India Dan akhirnya sampai di Indonesia pada tahun 1596 Armada de Houtman tiba di Pelabuhan Banten Terbentuknya VOC Kesuksesan Belanda pada pelayaran keduanya ini Membuka kerjasama perdagangan rempah-rempah antara Belanda dekat Indonesia Dengan makin banyaknya pedagang Belanda di Indonesia Maka muncullah persaingan di antara para pedagang Baik pedagang Eropa maupun pedagang yang berasal dari Belanda itu sendiri Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat antara para pedagang Pada tahun 1602, Belanda mendirikan persekutuan dagang yang bernama Verenig Ous Indes Company atau lebih dikenal dengan VOC Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!